mesin ini terdiri dari 3 fungsi ini pisau untuk potong ini karet untuk rollnya untuk penarik kertasnya lalu ini pisau untuk rel ini pisau rel jadi pisau rel ada 2 1, 2 terus ini pisau untuk cacah untuk cacah, untuk nota, kaya tansi ini jadi dia ada 1 berikut cara untuk menyettingnya jika kita perlu ngerl ini tadi kita sudah ngerl di bagian sebelah sini sudah sesuai lalu kita akan ngerl di bagian sebelah sini berarti kita setting kurang lebih disini pisaunya yang ini pisau potongnya digeser selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi roda as ini bisa digeser ke kiri ke kanan sesuai kebutuhan yang kita perlukan ini kunci L nya yang sebelah sini untuk menaik turunkan bagian mata pisaunya nah lebih seperti ini selamat menikmati lalu kita kebelikan roll nya untuk penarik kertasnya oke keduanya sudah berputar jangan langsung dicoba ke bahan kita coba dulu ke kertas yang polos seperti ini jika dia sudah ada tanda ini nya tanda untuk crashing nya berarti tinggal dilanjutkan selamat menikmati selamat menikmati hasilnya mulus tidak bengkok sesuai garis yang kita siapkan selamat menikmati selamat menikmati